Intro Halo semuanya, selamat wayah kiyayah dimanapun kalian berada Sampai lagi bersama mamang dan di video kali ini Kita bakal lanjutin manual tarian pedang kematian Kita masuk di part 37 Di awal video ini, ketika ilsa yang terdiam mengingat semua kejadian sebelumnya Lim Johyun di depannya menuturkan Aku dengar kalian berdua pergi melilingi dunia untuk berlatih Tapi menurutku tidak seperti itu Aku tidak yakin bahwa kalian berdua telah mempelajari sendiri yang sama Bagaimana pendapat kalian tentang itu Tentunya perkataan Lim Johyun Membuat ilsa yang dan juga jin sohan Seketika terdiam Sampai berpikir Apa dia menyadarinya? Cuma dari melihat otot-otot dan kapalan di tanganku Bahwa kami tidak pelajar senap dari yang sama Seperti yang diharapkan dari zongna Kemudian setelah saling berpandangan antara sohan dan juga ilsae Sohan sendiri tiba-tiba siap tersenyum Yang membuat ilsae merasa aneh hingga berpikir Apaan paham matanya itu? Apa yang mau dilakukan kali ini? Kemudian sohan pun melepaskan riasan penyamarannya Yang membuat Lim Johyun Beserta para anggota setajunan lainnya Yang melilinginya Terdiam menatapnya Saat kemudian setelah sohan Melepaskan semua riasan penyamarannya Dengan sopannya Ia menunturkan Aku akan memperkenalkan diriku dengan benar sekarang Namaku adalah Jin Sohan Tentunya perkataannya Membuat mereka semua Tersentang kaget bersamaan Bahkan ilsae yang sendiri tidak menugahnya Hanya menatapnya berpikir Dia selalu melakukan hal Keluar dugaan Nasar orang gila Dia dengan percaya diri Memangkan identitasnya Kepada te-jongna Lalu setelah beberapa saat Lim Johyun Berkata Kau Jin Sohan Dari paksi Untuk ortodoks Yang telah membunuh Sex Demon Dan Great Demoness Dengan wajah seriusnya Sohan membalas Tepat Lalu Lim Johyun Menatap ke arah ilsae Melanjutkan Kalau kau Jin Sohan Maka Siapa orang ini Di saat Jin Sohan Juga melirik ke arah ilsae Ilsae sendiri Yang sempat terkejut Berpikir Wah Apa dia juga Akan membongkar Dintas ku Namun Kekawatirannya Seketika menghilang Ketika Sohan Berkata Dia Ilsaeng Senang adalah diri Terbaik Dari aliansi Mystik Lunar Dia pelindungku Meskipun Pemirikataan Jin Sohan Yang mengatakan Jika dirinya pelindungnya Membuat ilsae merasa kesah Ilsae sendiri Hanya bisa menahannya Tak kalah Lim Johyun Berkata Hmm Aku tahu Bahwa dia Merupakan seorang Seniman beladir yang hebat Tapi Aliansi Mystik Lunar Aku belum pernah mendengar Organisasi itu sebelumnya Dengan datanya Sohan membalas Jika Patriark Dirisik De Jong Nan Datah Aku Akan menjelaskannya Dan Tepaslah mengatakan itu Tiba-tiba saja Ruangannya bergema Ketika suara-suara Terdengar Di sana Kalau begitu Katakanlah Sekarang juga Dan ternyata Patriarknya sendiri Di Sekte Jong Nan Dia telah tiba Dia oleh di sana Yang membuat Lim Johyun Segera berbalik Memberikan hormatnya Anda di sini Patriark Lalu Patriark Sekte Jong Nan Menatap ke arah Jin Sohan Dengan sangat tajam Dengan wajah tegasnya Ia berkata Aku Dam Wom Yu Sohan pun Yang sama Tegangnya Membalas Aku Jin Sohan Jawaban simpelnya Membuat mereka berdua Saling bertatapan mata Lalu Patriark Dam Wom Yu Berkata Iya Aku tahu Kau Jin Sohan Tapi apa alasanmu Datang kemari Tanah beritahuan Sama sekali Sohan membalas Aku kemari Untuk bertaruh Tentunya Perkataan Sohan Membuat Patriark Dam Lim Johyun Bahkan Anggota Sekte Lainnya Menatapnya dengan sangat tajam Karena mereka berpikir Jika Sohan Terlalu lancang Meski begitu Patriark Dam Wom Yu Sendiri Terkekeh Berkata Bertarung Apa kau punya pasukan Yang sudah bersiap Siaga di bawah gunung Sohan membalas Tidak Cuma ada Kami berdua Mendengar jawabannya Yul Saengpun Yang sudah merasa Tidak nyaman Sempat ngeliriknya berpikir Dia Memberitahukan segalanya Tapi baiklah Mari kita lihat Sejauh apa Kau bertinggal Bahkan para anggota Satu jalan lainnya Terus menatapnya Dengan tetap Yang meremehkannya Seakan berpikir Jika Sohan Adalah Bajingan kotor Dari Baksi Unortodoks Lalu Setelah Mening beberapa saat Patriarch Dam Menatap Sohan Berkata Kalian benar-benar Datang kemari Berdua saja Untuk melawan kami Apa alasannya Mendengar hal itu Jin Sohan pun Ini melangkah maju Lalu menjelaskan Pikirkan Bagaimana Kalian menatapku Kalian semua Menatapku Dengan kebencian Mempertanyakan Apa yang dilakukan Sampah Pak Sundor-Todok Sepertiku disini Apakah sungguh berpikir Bahwa kita bisa berbincang Di situasi seperti ini Jadi Aku ingin berbicara Setelah menghilangkan Kebencian ini Dengan pedang Dan berlatih Terlebih dahulu Baru Kita bisa melakukan Perbincangan Dengan benar Bukan begitu Mendengar perkataannya Seketika itu juga Suasananya Kembali menjadi heni Namun Heningan itu Berganti Ketika Sang Patriar Dan Tertawa Baiklah Kau pria Yang masuk akah Semua orang Cuali para pattinggi Di hadap keluar dari sini Mendengar perintahnya Anggota Sekte Jongna Yang merasa Bukanlah Para tetua Bahkan para pattinggi Kini keluar Dari awalnya Baik Baik Tuhan Di saat kemudian Setelah mereka semua keluar Patriar Tersenyum Karena Suan Menuturkan Baiklah Aku banyak Mendengar Tentangmu Senang Bisa bertemu Denganmu Kau bisa Beritahu aku Sekarang Aku tidak bisa Membayangkan Apa Asanmu Kemari Tapi aku Sudah siap Untuk mendengarnya Selama kau Tidak menyinggung Sekte Jongna Aku Akan mendengarkanmu Dengan wajah seriusnya Sohan membalas Kami Menemukan Tiga tubuh Dari ketiga Tetua Sekte Jongna Tentunya Perkataan Sohan Mengejutkan Patriar Apa Kenapa Vaksin Notolog Secanggah Sohan Menjelaskan Apa kau tahu Bahwa ketiga Tetua Jongna Bertarung Melawan Berserk Demon Mendengar hal itu Seketika itu juga Ilsaeng Melirik ke arah Jin Sohan Dengan tajam Kena bertanya-tanya Apa Yang ingin Jin Sohan Katakan Kemudian Patriar Menjawab Ya Aku tahu Lalu Sohan melanjutkan Berserk Demon Terluka Di pertarungan Denganku Sebelum dia Bertarung Melawan Ketiga Tetua Jongna Apakah kau juga tahu Soal itu Patriar Menimpali Tidak Jadi Kau mau bilang Kalau ketiga tetua Kami Menyerang Berserk Demon Ketika dia Sedang terluka Sohan Melanjutkan Ya Bukan cuma ketiga Tetua Jongna Aliansi Hubei Juga tadi disana Tapi Mereka semua sudah Dibunuh Oleh Berserk Demon Dengar sangat terkejutnya Karena mendengar kabar Yang diluar dugaannya Patriar Berkata Apa Mereka semua dibunuh Hanya oleh Satu orang saja Yaitu Berserk Demon Sohan melanjutkan Benar Berserk Demon Dan aku Kelelahan Setelah bertarung Selama 2 hari 2 malam Tidak ada Pemenangnya Jadi Aku memanggil Perbawahanku Dan Mengepungnya Pada akhirnya Berserk Demon Kabur Setelah menerima Luka dari pedangku Ketika aku sedang mengejarnya Aliansi Hubei Dan Sekte Jongna Muncul Dan menyerga Berserk Demon Mendengar hal itu Dengan wajah penuh menyelidik Patriar Dan Bertanya Sepertinya Kau Tidak terlibat Dalam Pertarungan itu Sohan menjawab Ya Benar Jawaban Jin Sohan pun Membuat Sang Patriar Dan Kini Meluarkan Kim membunuhnya Sampai menegangkan Kenapa begitu Sohan membalas Apakah bertanya Kenapa aku tidak bertarung Dengan sangat menekannya Dimana Ki Milik Sang Patriar Kini meluap keluar dari tubuhnya Ia berkata Beritahu aku Seketika itu juga Suasanya disana menjadi taga Meski begitu Sohan sendiri Tamak terlihat tenang Menunturkan Setelah aku Memberitahu Identitasku Ketika tetua Jongnan Langsung melihatku Dengan tetapan Seperti kalian tadi Dengan menghina Dan Meremehkan Juga Yang menyerang berserak Demon Bukan cuma Ketika tetua Jongnan saja Tapi Pemimpin Stilky Tro Dari Lensi Hubei Juga ada Paksi ortodoks Punya jumlah yang sangat banyak Tanpa Menerik kembali Kim miliknya Patriar Dan Bertanya Bahkan Stilky Tro Juga Sohan melanjutkan Mana mungkin Mereka Mau menerimaku Bergabunan mereka Mendengar hal itu Patriar Dan Hayter Dia Menetap Jin Sohan Dengan sangat seriusnya Lalu Setelah bertetapan Beberapa saat Patriar Dan Menerik kembali Kim miliknya Lalu Dia kembali tenang Menunturkan Mereka Pasti menolak Aku mengerti sekarang Itu Adalah situasi Di mana pemimpin Tro Tidak bisa Perbuat apa-apa Sohan pun Tertunduk Membalas Jujur Aku menyesalinya Sekarang Bagaimanapun Cara mereka Memperlakukan aku Kalau aku Membantu mereka Sampai akhir Nyawa Yang berharga Dari para Ali Paksi ortodoks Pasti Tidak akan hilang Sekarang Tentunya Perkataan Sohan Membuat Patriar Sekte Jonan Juga Para petigil lainnya Tersentak kaget Bahkan Yosain sendiri Yang termenuganya Melirik Sohan Berpikir Dia adalah Bajingan Yang sangat Tidak tahu diri Padahal dia Yang sudah Menembakkan Embang api Ke jalurku Untuk memancing Para bajingan Paksi ortodoks Kemudian Sohan menunturkan Kirimkan bawahanmu Untuk mengambil Mayat mereka Dan karena Pemimpin Steel Kidro Masih hidup Aku bisa bertanya Pananya Tentang Rinciannya Mendengar hal itu Patriar Dam pun Membalas Baiklah Aku akan menyuruh Bawahanku Untuk itu Namun Tiba-tiba saja Ia dikejutkan Ketika Sohan Berkata Dan Aku sudah membunuh Bersek Demon Setelah Mengejarnya Di sanya Dengan Wanya terkejutnya Patriar Dam Bertanya Kau Membunuh Bersek Demon Sohan Mengambil Napasnya Lalu menjelaskah Sejujurnya Memalukan Untuk dibilang Bahwa aku Membunuhnya sendirian Mana mungkin Bersek Demon Yang sudah membantai Ketika tetua Zongnan Dan Steel Kidro Masih Berantai dalam kondisi Primanya Dia hampir mati Ketika aku Menemukannya Jari membunuhnya Itu Tidaklah sulit Penjelasan Sohan Membuat Ilsa Hanya bisa Menatapkan Dengan datar Sedangkan Patriar Yang terdiam Berpikir Meskipun itu Benar Membunuh Bersek Demon Sangat Terhebat Dari 4 Grid Demon Adalah sebuah Pencapaian Yang bisa Menaikkan Dirinya sendiri Tapi dia malah Merendahkan Dirinya sendiri Dan menaikkan Persaudara Saperguruanku Serta Steel Kidro Dengan pikiran Seperti itu Patriar Dampun Menunturkan Sekte Jongnan Berutang Besar Kepandamu Kami khawatir Kami tidak bisa Menemukan Mait mereka Sampai akhir Sebagai Perwakilan Dari Sekte Jongnan Namun Sebelum Patriar Dampun Menyesalkan Kalimatnya Sohan Menyelahnya Dan Untuk semua itu Ketulusan Tuan Patriar Saja Sudah cukup Lagi-lagi Patriar Dibuat Terkejut Dengan Sikap Jin Sohan Yang Membuatnya Berpikir Apa dia Pengertian Padaku Supaya tidak Ada Pernyataan Tidak Nyaman Yang keluar Di mulutku Lalu Patriar Dampun Tersenyum Membalas Aku Mengerti Sepertinya Menyerahkan Mayat Saudara Perguruanku Bukanlah Tujuan Utama Merdang Kesini Bicara Dengan Bebas Mendengar Hal itu Sohan Punt Tersenyum Menuturkan Karena Tuan Patriar Sudah sangat Pengertian Aku akan Bicara Seperti Yang kau Tahu Aku Sudah Membunuh Jaegapyo Belum Lama Ini Dia bilang Kalau aku Memberinya Uang Dia Akan Membuatku Menjadi Great Seperti Dan Dan Tidak Dia Mengancam Akan Membuatku Menjadi Penjahat Patriar Yang Mengetahui Hal itu Membalas Aku Tahu Betul Dengan Perbuatan Salah Yang Sudah Dilakukan Oleh Patriar Klan Jaegah Lalu Jin Sohan Melanjutkan Dan Aku Sudah Pergi Ke Sekte Wudang Sendirian Belum Lemah Ini Lagi Dan Lagi Patriar Dan Dikejutkan Dengan Perkataan Sohan Bahkan Menimpali Kau Pergi Sekte Wudang Sendirian Dan Kembali Hidup Hidup Patriar Klan Jaegah Dan Kepala Sekte Wudang Adalah Sudah Sesumpah Dengan Oja Seriusnya Sohan Menekankan Yang Kutemui Bukanlah Kepala Sektenya Melainkan Patua Wudang Stuart Imortah Seketika Itu Perkataan Sohan Membuat Patriar Dan Para Patingginya Tersentak Kaget Wudang Stuart Imortah Kenapa Stuart Imortah Sunde Membiarkan Muhidu Lihat Responnya Sohan Puntar Sanyo Membalas Bukan Itu Cuma Diketahui Oleh Tuhan Stuart Imortah Sendiri Mendengar Perkataannya Il Sang Pun Yang juga Terkejut Berpikir Hah Luar Biasa Dia Mempermainkan Musuh Di Tengah Tengah Markas Mereka Cuma Dengan Kata Kata Saja Namun Di Saat Il Sang Berpikir Seperti Dengan Sebutan Penjaga Kiri Penjaga Kiri Tentunya Il Sang Pun Yang Kebingungan Lihat Panggilannya Sempat Terdiam Berpikir Eh Penjaga Kiri Apa Dia Bicara Padaku Namun Ketika Melihat Tetapan Mata Sohan Padanya Il Sang Pun Hanya Bisa Menurutinya Ya Tuhan Memimpin Tru Lihat Responnya Sohan Tersenyum Puas Lalu Menurutkan Dia Adalah Penjaga Kiri Mystic Salah Seniman Beladiri Bernama Il Saye Melihat Tingkanya Il Saye Pun Kini Mulai Mengerti Maksudnya Hingga Dia Berpikir Dia Membuat Saksi Jong Menjadi Saksi Atas Kematian Ku Dan Membuatku Menjadi Penjaga Kiri Mystic Lunar Tru Benar Benar Orang Yang Teliti Kemudian Patri Agdam Bertanya Apa Kau Barusan Bilang Mystic Lunar Tru Dengan Serius Sohan Menjelaskan Itu Benar Mulai Sekarang Aku Yang Akan Mengendalikan Paksi Untuk Sangki Patri Agdam Yang Belum Mengerti Maksudnya Bertanya Mengendalikan Sohan Melanjutkan Aku Sudah Mengambil Alih Paksi Untuk Untuk Senya Jangan Hanjo Sikuan Dan Sihua Tentunya Aku Tidak Akan Coba Berhenti Di Sangki Dan Aku Akan Menyatukan Semua Paksi Untuk Aku Benet Menamainya Aliansi Mistik Lunar Mendengar Hal Itu Patri Agda Hanya Terdiam Menatapnya Yang Membuat Sohan Melanjutkan Apakah Sudah Mendengar Berita Baru Mengenai Kejahatan Yang Terjadi Di Wilayah Paksi Nortodoks Yang Menurut Saja Aku Katakan Tadi Patri Agda Menjawab Sepertinya Belu Sohan Menegangkan Tepat Aliansi Mistik Lunar Akan Mengikuti Kehendaku Dan Tidak Akan Menjadi Paksi Nortodoks Yang Melakukan Kejahatan Yang Hitam Tidak Akan Bisa Langsung Menjadi Putih Tapi Jika Sekte Jong Nan Melihat Aliansi Mistik Lunar Tanpa Adanya Persangka Buruk Jika Suatu Renan Tiba Saat Dimana Sekte Jong Bertarung Melawan Seorang Ahli Seperti Berserk Demon Atau Berada Dalam Perang Berdarah Melawan Pasokan Paksi Demon Aku Arum Mimpin Aliansi Mistik Lunar Untukmu Tanpa Persatakan Apapun Mendengar Hal Itu Patri Agda Dan Juga Para Bawahannya Kembali Terdiam Sunyi Karena Terkejut Akan Jawaban Dari Jin Sohan Yang Diluar Dugaan Semua Orang Saat Itu Patri Agda Menatap Sohan Berberpikir Benar Mau Dia Unorthodox Atau Ortodox Itu Tidak Penting Kalau Kau Mau Memperlakukanku Sebagai Unorthodox Aku Akan Menghadapimu Dengan Sesuai Dan Jika Kau Memperlakukanku Sebagai Ortodox Aku Akan Bantumu Tanpa Perhitungan Itulah Taijiku Dengan Pikiran Seperti Itu Patri Dampuan Menuturkan Kami Tidak Akan Bergabung Kaliansimu Tapi Selama Sekte Zona Dan Aliansi Mistik Lunar Mengikuti Cara Bekerja Dunia Belandiri Yang Seharusnya Maka Tidak Ada Hari Dimana Kita Berselisih Dan Buah Menyung Ini Berjanji Padamu Mewakil Sekte Zona Pemimpin Aliansi Jin Aku Mengucapkan Selamat Padamu Karena Sudah Mendirikan Aliansi Mistik Lunar Mendengar Hal Itu Seketika Itu Juga Para Pating Sekte Zona Ikut Mengucapkan Selamat Pada Jin Sohan Selamat 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 Tuan Dan Kedanipun Diakhiri Dengar Jin Sohan Pun Bersikap Sopan Membalas Terima kasih Banyak Tuan Patria Dan Semuanya Meski Begitu Yulsa Yang Sendiri Tidak Menduga Akan Seperti Itu Akhirnya Hayat Terdiam Menatap Sohan Dan Malamatanya Melotot Terima Terima Kasih Buat Teman Teman Semu Yang Udah Nonton Mohon Maaf Jika Ada Salah Salah Kata Atau Pengucapan Mamang Yang Kurang Jelas Sampai Jumpa Di Video Berikut Sampai